ini aku dibantu sama teman aku ini bro hello woi 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 mencantilah habis ini mau langsung ke batang magi oke sekarang kita coba wow amazing bro silahkan oke kembali lagi dengan aku oke kembali lagi dengan aku il rangkuti jadi kali ini aku mau bikin vlog vlog yaitu dalam rangka kita liburan lah sekarang kan sabtu minggu jadi libur kerja dan biasanya orang-orang kan pada liburan ke tempat-tempat wisata jadi kita cuma liburan ke kampung ke kampung halaman oke teman-teman aku mau memperkenalkan kepada teman-teman tempat tinggal aku dan sedikit lagi mau ke bawah kita sengaja berhenti disini sebentar karena disini lumayan tinggi sebelumnya aku belum kasih tau sebenarnya aku tadi berdua dari itu dari padang sama teman dan dia take video jom masuk jom oke aku pasang tripod dulu aku berdua sama teman aku dan ini dia nama siapa jom Robby Robby Vokalista kita itu tempatnya di Jorong Lubuk Muaro Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solo Sumatera Warat oke ikuti aja vlog kita nanti lagi kita mau sampai ini sengaja kita berhenti disini karena lumayan tinggi lah dan mari kita lihat view nya rencananya kita tadi kan mau itu mau kasih lihat view dari atas ini tapi karena kita menggunakan kamera siadanya maklum baru pemula oke bro kita lanjut lagi ke bawah bro sip thank you selamat menikmati 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 ke batang manggih kebetulan disini lagi musim buah-buahan teman-teman nanti aku mau kasih lihat atau memperkenalkan seperti apa sih buah manggis itu langsung dari batangnya jadi tonton terus sampai habis selain manggis juga ada yang lain nanti oke sebelumnya aku mau perkenalkan ke teman-teman hasil tani penduduk sini mayoritas itu sawah seperti background yang di belakang ini jadi sawah ini adalah perekonomian pokok disini ada juga tanaman tua lainnya seperti karet kopi coklat dan kayu manis itulah gambaran sedikit perekonomian orang desa sini yaitu sawah dan tanaman-tanaman tua kenapa kenapa hanya tanaman tua karena cuaca disini agak sedang lah kalau dibilang terlalu panas enggak juga dan dibilang terlalu dingin juga tidak maka dari itu perekonomian orang disini ya seperti inilah mungkin mayoritas samalah dengan desa-desa lainnya beda halnya dengan cuaca di alan panjang cuacanya disana dingin dan orang bisa bertani yang bisa dipanen selama 3 bulan berbeda dengan disini disini karena cuacanya tidak mendukung dan rata-rata pekeromian orang disini itulah seperti yang saya sebutkan tadi oke teman-teman sesuai planning kita tadi kita sekarang mau ngambil buah manis dan kita lanjutkan dengan buah rambutan kita mencoba langsung petik dan kita nikmati hasilnya oke ayo untuk awal magis dulu nanti baru kita lanjut ambil buah rambutan oke ada penampakan guys halo bro banyak bro halo topi pokalista omalis jadi ini patah manis jadi ini patah manis ini contoh buahnya ini belum matang nih teman-teman belum matang nah nah seperti ini oke sekarang aku coba mau manjat ke atas coba langsung petik dari matangnya oke kita bisa lihat co lumayan ekstrim teman-teman ayayayay oke jadi ini dia hasil petikan sendiri nih silat jo kaki aja oke kita coba ya ini pekeran jo dan ini buat kameramen wow amazing bro silat jo ini sengaja kita pisah karena ini biasanya kalau buat dijual ini kurang cocok nih teman-teman ini bisa langsung kita makan model yang buat dijual biasanya seperti ini bisa kalian komen sendiri di daerah kalian manggis ini berapa per kilo jadi aku tidak sendiri teman-teman ini aku dibantu sama teman aku ini bro hello woi mencantilah kalau dia teman-teman jadi ini oh suasana di belakang rumah di belakang rumahku ini ada kualam ikan ikannya gak kelihatan dan ini batang rambutan batang rambutan buahnya udah mulai habis nih teman-teman kurang jelas karena kita pakai kamera hp ini hasil lain ini selain dari rambutan ini aku juga mau lihat ke teman-teman itu disana ada pohon durian dan kebetulan buahnya masih ada beberapa ini udah dibilang sisa ini karena kita udah terlambat selain dari itu oh di bawah juga ada sungai dan ini juga ada ini pohon kopi coklat ini kurang jelas karena maklum lah hp saya pake kentang kan baca halo masuk sekolah salam guys jadi ini dia hasil perjuangan masih ada lagi tapi tidak kita otak semuanya disamping kamera terbatas penyimpanan juga lumayan oke oke teman-teman jadi ini hasil dari petikan kita bisa nikmati bro seperti itulah keseruan kita hari ini dan terima kasih kepada teman-teman atau guys semuanya yang udah nonton video kita yang masih sangat-sangat sederhana ini di menggunakan peralatan-peralatan yang kedua kita baru belajar bikin vlog ya seperti itulah jangan lupa beratasi semua buat like dan subscribe bagi yang belum follow instagram aku ilrangkuti instagram dan apa namastragram lu bro haris anika roby westra nanti kita kasih di link di bawah ini